5 Pilihan Bakal Diatat 6 Pilihan Bakal Diatat 6 Pilihan Bakal Diatat 6 Pilihan Bakal Diatat 6 Pilihan Bakal Diatat 7 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 Pilihan Bakal Diatat Itu akan diputuskan oleh Dewan Tertinggi BN. Katanya menerusi kelutusan itu BN Negeri Sabah dikenali sebagai BN Sabah dengan beberapa perkara dalam perlembagaan BN memperuntukkan klausur yang berkaitan dengan BN Sabah. Tambah Ahmad Zahid lagi ia adalah kesinambungan daripada pindaan perlembagaan UMNO yang memberikan autonomi kepada UMNO Sabah. Ahmad Zahid berharap barisan kepimpinan BN Sabah dapat menyusun pelbagai langkah bersesuaian dengan lanskap politik di negeri ini. Berita seterusnya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menafikan bahawa barisan nasional parti itu terlibat dalam pemberian kad pengenalan di Sabah. Beliau sebaliknya menegaskan bahawa kerajaan BN terdahulu yang dipimpinnya telah melantik pemimpin parti Bersatu Sabah untuk menyelesaikan masalah pendatang asing tanpa izin di Sabah. Diminta mengulas kenapa PBS bangkitkan perkara itu sedangkan mereka juga berada di dalam kerajaan. Najib yang juga pengurusi lembaga penasihat BN memaklumkan bahawa beliau tidak pasti mengenainya. Untuk rekod ketika era pemerintahan Najib pada 2013, satu suruhan jaya sesatan diraja RCI telah ditubuhkan bagi menyiasat kebanjiran parti di Sabah. Jawatan kuasa itu berperanan untuk meneliti laporan dan dapatan RCI dengan tumpuan untuk mengemukakan cadangan penampahbaikan serta mengkaji pelaksanaan sedia ada pengurusan warga asing di Sabah. Terdahulu pada Kongres Perwakilan Tahunan PBS baru-baru ini, Maximus mendakwa sebuah komponen BN dalam menggunakan parti di Sabah untuk kepentingan politik mereka. Manakala pasukan polis marin Lahdatu berjaya menahan seorang lelaki bersama 3,700 bungkus rokok pelbagai jenis dalam operasi di Jalan Gunak Lahdatu semalam. Dalam kejadian jam 4.30 petang itu, semua rokok berkenaan yang dipercayai diseludup masuk dari negara jiran. Diformkan, suspek ditahan selepas dikesan memandu sebuah kereta Proton Preve dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan pelbagai jenis rokok yang disimpan di dalam kenderaan berkenaan. Suspek terus ditahan dan dibawa balik ke ibu pejabat polis daerah kunak untuk pemeriksaan lanjut. Semua rokok berkenaan dianggarkan bernilai Rp91,000 berdasarkan harga pasaran semasa. Kes disiasat mengikut Akta Kustom 1967. Seterusnya, pemandu maut manakala penumpangnya cederas lepas kenderaan dinaiki terbabas. Dalam kejadian di Jalan Apin-Apin berhampiran kampung Leo Darat, Keningau malam tadi. Dalam kejadian jam 10.15 malam itu, mangsa lelaki berusia 48 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan paras lepas tersebit. Juru cakap pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10.30 malam. Katanya, seramai 11 pegawai dan anggota bersama jentera serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan terus dikerah ke lokasi kejadian. Katanya, spek tiba di lokasi kejadian kemalangan membabitkan dua mangsa yang menaiki sebuah pacuan empat roda jenis Toyota Hilux. Pemandu kenderaan didapati tersepit dan pasukan operasi terus menjalankan operasi mengeluarkan mangsa dari kenderaan yang terbalik. Menurutnya, spek berjaya dikeluarkan mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan hospital yang hadir membantu di lokasi kejadian. Katanya, mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk pindahkan selanjutnya. Manakala penumpang lelaki berusia 30-an yang mengalami kecederaan terus diberikan rawatan oleh pasukan IMRS sebelum dihantar ke hospital Keningau untuk rawatan selanjutnya. Teruskan bersama kami di Sekarit Kom, Berita Komprehensif. Terima kasih telah menonton!